alhamdulillah ya Allah akhirnya nyampe juga di atap Jawa Tengah top jateng Gunung Selamet uh keren banget ini juga ada sunrise itu ada gunung kembar kira-kira merapi merbabu apa sendoro sumbing ya guys yang tahu komen sekarang pukul setengah tiga kita udah siap-siap mau sama temen-temen tuh langsung jadi sekarang mau langsung saja pukul setengah tiga ini udah selesai pukulnya itu kita bakal sampai jam tiga tapi kalau bisa lebih cepat itu bakal lebih baik pokoknya aku udah safety ini buat jaketnya aku double double layer harus masker karena ini apa debut takutnya dekukan set lem sama topi pokoknya udah siap harapan sih aku nanti kalau udah jalan setelah teman-teman juga masih prepare habis ini kita berangkat nah kita udah siap mau summit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setelah berdoa kita langsung start summit ini dari pos 5 menuju ke pos 6 terkenanya itu sama ya kita lanjut terus kita melewati jalan setapa sempit gitu karena ya kanan kiri itu udah kayak batu-batu tanah jadi kayak lorong gitu nih treknya enggak begitu kelihatan ya guys nah pokoknya sempit ini cukup satu orang aja buat jalan kalau trek malam tuh enaknya kita kan enggak tahu kondisi jalan jadi yang penting jalan aja terus enggak terlalu engap padahal sebelum berangkat tuh ya kita emang kedinginan engap gitu tapi kalau udah jalan tuh enak enggak terlalu engap enggak panas enggak terlalu capek juga jadi enak sih sebenarnya kalau trek malam tuh kalian suka trek malam atau track siang pagi kayak gitu ya kalau aku sama-sama suka cuman kalau dibandingkan tuh eh kalau malam enggak terlalu capek gitu capeknya enggak enggak kerasa banget gitu loh 25 menit kita udah nyampe di pos 6 Sampiang ketebonan jalannya sama nanya terus guys pukul tiga lebih 43 menitan akhirnya aku udah nyampe di pos 7 Sam yang kendit di pos 7 ini bisa buat camp tapi enggak terlalu luas tempatnya jadi mending kem di pos 5 aja tuh nih ada beberapa tenda yang kem disini kurang lebih sekitar 5 menitan jalan dari pos 7 aku udah nyampe di pos 8 Sam yang Jampang Jampang jadi ini deket jaraknya tadi pos 5 pos 6 yang ke pos 7 tuh 30 menitan situ tuh ada trek paling ekstrim tuh tidak bisa pegangin kan Hi Ho Han teman Ya teman ya tempatnya kamu teman guys Hih �� echt gara-gara situ Lite hati hai 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 Enak nanti kita bakal naik waktu-waktu semula guys pukul 4.45 kita udah nyampe di pos 9 di sini di batas vegetasi guys pos 9 ini pos terakhir di gunung selamat via Bambangan jadi sama aja dengan batas vegetasi gitu loh jadi udah gak ada tanaman atau tumbuhan yang besar lagi habis ini udah tracknya itu bener-bener batu-batu dan kerikil aku mau langsung summit aja mumpung masih gelap gitu loh nanti kalau misal dapet sunrise udah di tengah track summit jangan sampai kesiangan ya biar gak keliatan kanan kirinya biar gak kena mental gitu guys tuh Alhamdulillah akhirnya aku bisa melihat sunrise dari atap Jawa Tengah ini masih di tengah jalan belum sampai puncak masih di tengah jalan anginnya udah kenceng banget jadi aku gak banyak videoin di track summit karena bener-bener anginnya tuh kenceng aku tuh takut sama angin kenceng takut nge-fly gitu jadi istirahat bentar sambil nikmatin nah disitu ada gunung kembar keliatan kira-kira itu gunung apa gunung merapi merbabu apa gunung sindoro sumbing coba komen di bawah ya yang tau itu gunung apa cantik banget nih subhanallah habis istirahat aku mau langsung naik lagi huh hell tengah cukup nge-jacken nah ketika ngomong tiga ada kita gak ngap kita gak mau tak mau jadi nah 后 ques saat mamp Alhamdulillah Sampai di puncak gunung Selamat via Bambangan Rasanya tuh lega banget Kalau kita udah bisa sampai puncak Terus juga sih cerah Ya Alhamdulillah Meskipun gak ada Kelautan awan ya Kita gak dapat kelautan awan di selamat ini Dikasih cerah aja udah bersyukur banget Itu disana Yang rame-rame itu puncaknya Yang maksudnya yang udah ada pelang Kalau disini sebenernya udah puncak juga Di depan sana itu Juga puncak Jadi puncak yang Dari jalur permadi Kayaknya Luas banget Puncak luas banget Dingin banget anginnya kenceng Aku tuh paling takut kalau udah Kena angin Takut nge-fly Bayangin cuma berat badan 38 kilo Kalau kena angin tuh gimana Rasanya pingin pegangan terus Jadi aku gak banyak videoin sebenernya Aku masih dapet sunrise Bagus Wah keren loh Aku ngomong aja sampai gak kedengeran kan Karena saking kencengnya itu angin Dan disini dingin banget Aku gak bisa lama-lama di puncak Yang penting Rekam beberapa Terus foto-foto Abis itu udah turun lagi Bener-bener Dingin banget itu anginnya Aku mau coba jalan ke belakangnya Mau menuju ke pelakatnya Jadi kalau mendaki itu Kayak belum lengkap aja Kalau belum foto sama pelakat Nah jadi aku mau jalan ke pelakat Disini cuma ada pelang yang ditancep gitu Kayak pelakat yang dipegang itu Gak tau Aku gak liat Apa gak ada Apa dimana saya Gak tau Ini aku jalan dulu guys Lumayan sepi sih Kalau hitungan puncak seluas ini Jadi hitungannya lumayan sepi Kita harus Eh maaf maaf Eh maaf Gilel gak nih Eh Maaf maaf Ramai 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 selamat menikmati 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 itu kayak masih gelap gitu loh jadi eh apa tuh nggak kelihatan kanan-kirinya kayak gimana yang penting naik aja gitu ternyata kalau udah terang itu sebenarnya ini sebenarnya kayak apa tuh planku bulan Agustus keselamatan akhirnya kesempatan guys itu nggak apa-apa ya Alhamdulillah kalau emang 17-an aku belum bisa naik gunung at least Agustus aku udah naik gunung selamat jadi di mission complete ntar lagi temenku nyampe guys ya semangat ya diletikas kayak gini loh nggak kelihatan sih kalau di kamera tuh kalau mata telanjang tuh kelihatan banget keren 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 bentar lagi temenku sampai ini ada lebih selamat segerang cantik-cantiknya guys lagi mekar cantik banget abang 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 bentar ya bentar bentar turun dari puncak aku turun dulu udah dari batas vegetasi yang pos 9 tadi loh aku turun dulu ini harus maskeran soalnya berdebu teman-temanku masih eh iya masih di belakang ada yang udah ada di depan tracknya gila-gila keren banget selamat nanti aku tunggu di pos 7 aja deh makasih makasih caranya kayak gini nyanjak terus tracknya tuh guys eh oh ya kesini itu bawah itu pos 7 udah jadi pos 7 ke 8 tuh deket banget tracknya tuh hampir sama semua ya sebenernya kayak tanah gini kalau kemarau ya licik berdebu ini guys udah nyusul alhamdulillah udah nyusulin aku ya larinya cepet yeay alhamdulillah kita nyampe pas 7 tuh masih yang tadi angkam disana duduk sini aja deh kita arah turunnya kesana guys aku mau duduk disini shelter tapi nggak ada warungnya disini cuman shelternya aja pos 7 ini bisa buat camp tapi ya nggak banyak sih maksudnya nggak terlalu luas nanti aku rekamin jalan dari pos 7 ke pos 5 yang kayak lorong-lorong gitu ya tracknya tuh kayak lorong-lorong gini loh dingin deh ini kalau bawa carry ini ini cuman cukup satu orang ya kalau bawa carry ini kaya aku susahan dong sebenernya nggak cukup cuman ya agak enak nah ini masih masuk ke lorong lagi ini guys disini masih ada lagi lorong-lorong nah ini lorong-lorong dari pos 5 menuju pos 6 kita bisa hati-hati guys kayak gini cukup satu orang aja sereng ini ada persimpangan kalau ke kanan itu kesana itu ke Batur Sarip Pulau Sarip Malang kalau arah turun Bambangan kali kesana arah turun Bambangan itu kesana jalur Bambangan Pulau Balingga teranggap teranggap kayak gini kita masih melihat api lorong-lorong lagi seru loh tapi ya jadi nggak panas jadi nggak panas kalau kayak gini kurang lebih 20 menitan jalan dari pos 7 akhirnya sampai juga di pos 5 guys ini udah masak-masak loh ini temenku udah masak-masak udah enjoying time ini pos 5 eh falia anva falia falia pf falia anva pak ini tenda temanku dua tapi yang aku yang di bawah yang disini tengahku ramai guys masih sepi orang-orangnya belum ada dulu guys apalagi sarden oh seperti ini loh nasinya eh kalau terus matang berarti ya emang gitu tuh semu berarti kurang air panas apa gimana launya ada sarden sama itu ada es buah guys tapi nasinya belum matang selesai prepare sekarang pukul 12.00 kita mau pulang mau turun ke beskamp semoga bisa lebih cepat ya karena kemarin kan naiknya lima jaman semoga nanti turunnya bisa lebih cepat ini udah capek makasih buat teman-teman yang udah nonton vlog aku penekian gunung selamat kemana lagi komen di bawah ya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat sebelum kita kembali ke desgap sebelum kita pulang malilah kita terbaik supaya percanaan kita bisa kita jalan dulu ya 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 aku pulang dulu guys dari pas lima jam 12 10 makasih buat teman-teman yang udah nonton vlog pendekian aku di gunung selamat jangan lupa buat like comment share dan subscribe terus kalian mau aku mendaiki ke gunung mana komen di bawah ya thank you for watching